Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu kita tahu bahwa hormon itu akan mendorong perilaku kita jadi karena kita punya hormon tertentu, akhirnya kita punya perilaku tertentu tapi sebenarnya banyak sekali situasi dimana hormon itu akan mengikuti pikiran kita mind over hormone untuk tahu lebih lanjut tonton video ini sampai tuntas dan teman-teman masih kembali bersama saya Firman Ramdani, psikolog di Mind Institute, di segmen Uncut Sharing Sessions dimana saya akan berbagi berbagi hal sebuah psikologi dengan format video yang santai dan mengalir apa adanya kembali lagi ke topik mind over hormone sebenarnya ini terinspirasi karena hari minggu nanti saya berkesempatan jadi pembicara di Perpibi, webinarnya Perpibi, Perkumpulan Instruktur Pijat Bayi Indonesia, nah temanya tentang touch efek positif dari sentuhan orang tua kepada bayi untuk kesehatan mentalnya di masa depannya kesehatan mental si bayi ya dan itu akan spesifik ya di hormon si oksitosin hormon cinta love hormone hormon tatitayang hormon kasih sayang yang memang kalau secara natural nih ya kita bicara dari ibunya dulu ya secara natural kalau si ibu ini hamil terus dia melahirkan itu memang langsung tuh saya krisi hormon oksitosin ya itu untuk juga membantu proses recovery pasca melahirkan dan hormon oksitosin ini penting banget dalam proses menyusui jadi dua hormon yang penting prolaktin dan oksitosin teman-teman bisa cari di google sendiri ya intinya dua ini yang terlibat dalam produksi asi pada si ibu dan gara-gara punya hormon oksitosin itu akhirnya si ibu juga bisa lebih mudah untuk membangun bonding pada bukan pada ya dengan si anak si bayinya jadi sudah sunnatullah Allah sudah mendesain itu jadi mudah buat ibu membangun bonding makanya ada penelitian si ibu akan lebih sensitif tuh sama anaknya sama bayinya mungkin kalau lagi malam terus bayinya bangun karena si ibu lebih banyak oksitosinnya jadi ibu lebih langsung atentif langsung aware gitu bahwa bayinya nangis terus ibunya bangun kasih bapak tidur aja kasih bapak oksitosinnya gak banyak tapi ini mungkin jadi highlight kita nih mind over hormone tapi apa kasih bapak yang memang built in hormonal bukan hormonal ya secara mekanisme karena dia gak hamil dan gak melahir dan gak meneti si bapak kan gak naturally muncul oksitosin ya gak tapi si bapak ini juga bisa mensekresi hormon cinta itu hormon love itu dan by the way teman-teman perlu tahu oksitosin ini adalah selain dibilang love hormone dia juga terkait dengan well-being psychological well-being kesejahteraan psikologis karena ketika orang punya oksitosin yang ajak gitu ya itu membuat dia less stress orang yang terpenuhi punya hubungan yang hangat sama pasangannya sama keluarganya apa namanya sama pasangannya bisa saling bersentuhan saling merangkul gitu ya saling berpegangan tangan itu kan secara psikologis kan enak ya jadi mungkin kita gak usah ngomongin hormonnya dulu tapi secara fenomena ngembalikin aja juga udah hangat di jiwa kita jadi oksitosin ini terkait sekali dengan psychological well-being atau kesejahteraan psikologis baik lagi ke si bapak nih si bapak memang tidak built-in punya oksitosin tidak secara si ibu yang memang muncul oksitosinnya pada saat melahirkan dan menyusui si bapak ternyata juga bisa bisa memiliki oksitosin yang muncul dan bertambah dan berlimpah ketika dia punya anak tapi ada yang harus lakukan si bapak jadi kalau si bapak diem aja gak muncul gak muncul si bapak mesti terlibat mesti terlibat dalam proses pengasuhan mesti bantu istrinya mesti gendong anaknya mesti ngajak main anaknya mesti berinteraksi anaknya baru tuh muncul hormon tatitayang itu love hormone itu jadi si bapak tetap bisa punya kesempatan merasakan rasa bonding rasa attachment rasa cinta rasa kasih susah ngomong rasa kasih sayang yang dirasakan si ibu sama si anaknya sehingga si bapak bisa tuh bangun malam-malam kebangun ketika anaknya nangis tapi ada syaratnya si bapak harus bergerak dulu nah disinilah intinya kenapa dibilang mind over hormone karena untuk bergerak itu bisa jadi si bapak ini memiliki hambatan kalau dalam cognitive behavioral therapy atau CBT perilaku kan bergerak tadi tuh kan coba-coba ulang-ulang jadi bergerak si bapak untuk mencoba mengasuh anaknya mengindungi anaknya ngajak main anaknya berinteraksi anaknya itu kan perilaku ya dan dibalik perilaku itu ada keyakinan dibalik perilaku ada keyakinan seperti contoh yang sering saya sebutkan kalau ada orang meyakini bahwa ngerjain tugas ini kalau deket deadline aku lebih kreatif maka ya perilakunya dia kan ngerjainnya nanti ditunda-tunda gitu ya deket deadline aja simply sederhananya karena dia meyakini itu gitu ya dibalik perilaku ada keyakinan nah artinya dibalik si perilaku si bapak ada keyakinan kan kalau si bapaknya gak ngelakuin itu si suami gak ngelakuin itu simply karena dia punya keyakinan yang membatasi itu paling gampang kita pakai contoh deh biar gak pusing misalnya si bapak punya toxic masculinity misalnya jadi ah kalau aku kan pekerja gitu ya aku kan kepala rumah tangga aku cowok aku gak boleh kelihatan menyih-menyih gitu ya aku sekelihatan cool tegas gitu ya kalau aku terlihat menyih-menyih artinya aku akan dipandang lemah kalau emang dia punya keyakinan itu pastilah nanti dalam perilakunya akan mengikuti apa yang dia yakini jadi ketika ada anaknya cool dia gak mau senyum gak mau yang kucu-kucu-kucu gitu ya stay cool jaim jaga image gitu ya gak mau cium anaknya gak mau nunjukin afeksi gitu ya gak mau nyanyi-nyanyi lagu anak-anak gak mau bermuka gemes gitu di depan anaknya karena si imping dia punya keyakinan kalau menyih-menyih it means saya akan dilihat lemah orang lain mind over hormone ketika si bapak bisa mengubah apa yang dia yakini terus dia tambahkan lagi dengan bumbu pertimbangan cost and benefit bahwa ini ada benefitnya si bapak itu mesti terlibat sama pengasuhan dan sentuhan bapak itu ngaruh banget secara psikologis ditambah lagi dengan bumbu-bumbu bahwa ini sesuai dengan value-ku bahwa aku ingin jadi ayah yang dicintai aku ingin jadi ayah yang mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala aku ingin jadi mengikuti contoh rasulku nabiku r.a.m. Muhammad s.a.w. karena nabi Muhammad kan gentle banget sama anak kecil gitu ya apa namanya lembut terus ekspresif gitu ya ketika ditambah bumbu-bumbu itu akhirnya si bapak mulai tuh mulai terdorong untuk melakukan hal-hal yang tadi kita sebut ketika ada mulai melakukan itu baru tuh muncul oksitosin begitu jadi mind over hormon semoga bermanfaat video kali ini jangan lupa like komen dan share sebanyak-banyaknya semoga jadi amal jari-banyak buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh